Semua cantanya menjadi ringan kandang persahabatan Hebat kandang persahabatan Mainnya berhenti dulu, bunda bawa yang seger-seger nih Kiko Ice Stick enak kalau dimakan beku Kiko Ice Stick varian rasanya banyak Ada stroberi, anggur, nanas, jeruk, dan melon Wah, Kiko seger Ayah mau dong Kiko enak tau Seger banget nih Acik Alhamdulillah selesai juga akhirnya Alhamdulillah Alhamdulillah, makasih ya Del Pak Ji sambil ngedongeng dong Boleh, boleh Aduh Bentar ya Ini lagi Nah, yang ini nih, ini cakep nih Bang, saya sama Sopota, pamit dulu aja Emang mau kemana wak Iya bos, emang kita mau kemana Wes, meneng wak Anu loh bang, karena anu Bukannya jadwal nganter hari ini libur wak Iya bos, kan hari ini kita libur Oh iya ding, lupa bang Iya, hari ini tuh libur ya Kita mulai ya dongengnya Bismillah Di suatu hari Di senja yang mulai menguning Ketika matahari mulai berpamitan Saat itu si raja hutan singa sedang tersandar lemas di bawah sebuah pohon yang rindang Perutnya terasa begitu lapar Karena sejak pagi menjelang Belum juga mendapatkan santapan Sang singa hanya tiduran menunggu mangsa Dan tak lama kemudian Munculah singa lainnya Yang malah bermain dengan seekor kancil-kecil yang lucu Dan juga mengemaskan Wahai singa besar Tidakkah kau telah melakukan sebuah kesalahan Bukankah yang kau ajak bermain itu Sejatinya adalah santapan Soalnya dia begitu lucu bos Tidak sampai hati rasanya Jikalau dia Kita jadikan santapan Baiklah kalau begitu Setelah kau puas bermain-main dengannya Aku akan menyantapnya Sementara itu Di balik semak-semak Terlihat dua ekor tikus Yang sedang memantau gerak-geri kancil-kecil Yang sedang bermain dengan singa Wah kasihan sekali kacau itu Jika terjadi sesuatu padanya Pasti aku sangat sedih Tenang Kita harus pikirkan cara terbaik Jika kita gegabah Bisa-bisa kita yang jadi santapan mereka Tak berapa lama Semak-semak itu pun bergerak perlahan Singa yang sedang malas-malasan di bawah pohon Mulai curiga Sang singa itu pun bangkit Dan mendekat ke semak-semak Perlahan Sang singa mendekat Dan sayangnya Telinga salah satu tikus itu Terlihat keluar dari semak-semak Dan itu membuat singa yang sedang lapar Sangat senang Karena ada santapan yang tidak harus dibungi Terima kasih telah menonton Sepertinya hari ini aku akan menikmati Makanan yang lezat dan lengkap Jangan aku mohon po singa Jangan kesantap mereka Kasian Mereka bukan santapan kita Tapi Sang singa itu tetap maju untuk siap menerkam Namun tiba-tiba Sebuah pohon menghantam badan singa Singa itu menggelepar kesakitan Mengaum dengan kencang Hingga terdengar ke seluruh hutan Tak lama di hadapan mereka Muncul satu ekor kancil lain yang melompat-lompat Hai kancil Maukah kamu menolong kami Tidak Karena Pasti kalian akan jadi santapannya Ketika dia terbebas dari pohon itu Tapi Kita harus menolongnya Kasihan Tolong 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 Dan kemudian kancil itu pun membantu Mengangkat batang pohon dari badan singa itu Hingga singa itu bisa terlepas Dan kembali berdiri bebas Singa itu pun mengaum keras Kancil dan tikus kembali ketakutan Terima kasih untuk kalian yang sudah menolongku Untuk itu Nanti malam Kita adakan sebuah perayaan Perayaan semacam apa yang akan diadakan nanti wahai singa Kita akan Pesta sate Sate kancin Dengan sambal korek kancin Cadaun Cadaun Nah Anak-anak Jadi Kalau kita berbuat baik sama orang Pasti kita akan dibalas dengan kebaikan juga Nah Sekarang kita santap basonya bareng-bareng Ayo 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 Terima kasih.